Intro Pengamat militer menyebut ada 3 sosok kandidat kuat Kepala Staff TNI Angkatan Darat Pengganti Jenderal Dudung Abdurrahman Pergantian ini berhubungan dengan Dudung Yang akan memasuki usia pensiun pada 19 November 2023 Pengamat militer dari Center of Intermastic and Diplomatic Engagement Anton Aliyabas Menyebuti keperwiraan tinggi itu karena berdasarkan pakem Presiden Joko Widodo 3 sosok itu adalah Wakasat Lieutenant Jenderal Agus Subianto Kepala BNPP Legend Suharyanto Dan Pangkostrat Legend Maruli Siman Juntat Anton menyebut semua perwiraan tinggi bintang 3 memiliki peluang yang sama Untuk ditunjuk sebagai kepala Staff Angkatan Darat Namun Jokowi dinilai akan meneruskan pakem memilih sosok yang pernah bekerja dengannya Sebelum menjabat pos strategis Berdasarkan catatan, Agus Subianto merupakan mantan komandan grup A pasokan Pas Pampres Dan komandan konding 0735 Surakarta Sedangkan Suharyanto adalah mantan sekretaris militer Presiden Lalu Maruli merupakan mantan dan Pas Pampres Dan ketiganya pernah bekerja sama dengan Jokowi KSAD pengganti dulu juga disebut berpotensi menjadi Panglima TNI selanjutnya Untuk menggantikan langsamana Yudho Markuno Diketahui usia pensiun perwira tinggi TNI adalah 58 tahun Oleh karena itu, usia Yudho akan memasuki 58 tahun pada 26 November 2023 Dan dudung akan memasuki usia 58 tahun pada 19 November Sub indo by broth3rmax